Beberapa minggu lalu, gue ngalamin pengalaman yang kurang enak. Macbook Pro M1 gue yang harganya kayak satu ginjal ini, tiba-tiba matot alias gak nyala sama sekali. Gue pencet-pencet tombol apapun, gak ada reaksinya sama sekali. Bahkan gue coba untuk cas, ini gak ada respon juga. Jadi udah bener-bener mati total, gak bisa diapa-apain. Nah, gue ceritain dulu kronologi awalnya. Gue pake laptopnya baik-baik aja sih. Gue pake buat belajar coding Unity waktu ngafe di mal. Memang pas gue pake di mal itu, baterainya tinggal 30%. Tapi ya, karena kalian tau kan, kalo baterai Macbook M1 itu tahan lama banget. Jadi gue ngeremehen nih, gak apa-apalah. Enggak usah di cas. Nah, setelah gue kelar pake dan pulang dari mal itu, baterainya itu sekitar 20%-an. Nah, disini salahnya laptopnya gak gue shutdown. Cuman gue tutup aja, jadi sleep doang. Terus karena udah malem banget pulang dari mal, jadi gue udah langsung tidur dan gak gue cas Macbook Pro-nya. Halo guys, ganggu bentar. Sponsor hari ini adalah Eneba. Eneba adalah tempat top up dan beli games yang sangat-sangat bersaing harganya. Meskipun baru masuk di Indonesia, tapi kalian gak usah khawatir. Karena Eneba ini udah terkenal di luar sana, bahkan udah dapet skor tinggi banget di Trustpilot. Jadi udah pasti aman. Cara top up-nya gampang banget. Kalian klik aja link di deskripsi. Terus pilih aja misalnya kalian mau top up Diamond Mobile Legends. Terus kalian langsung isi aja ID kalian dan server kalian. Lanjut check out. Kalian bisa pilih mau bayar pake apa. Banyak banget pilihannya. Kalau gue pake OVO, langsung bayar di OVO. Begitu udah selesai bayar, kalian langsung cek aja di in-game. Tunggu beberapa saat, dan menyah langsung masuk. Kalau ada apa-apa, tenang. Udah ada customer service 24 jam yang bisa membantu kalian. Nah, di Eneba kalian juga bisa beli game juga. Seperti game Steam yang harganya juga sangat-sangat terjangkau. Kalian bisa pilih yang kalian mau. Ada banyak banget pilihannya. Dan bisa langsung kalian check out. Oke, langsung cek di deskripsi ya. Kita kembali ke videonya. Lanjut, esok hari karena gue sibuk banget ada deadline video. Jadinya gue nggak sentuh sama sekali Macbook Pro-nya. Karena biasanya gue kalau ngedit di rumah, pasti pake PC yang di belakang ya. Dan karena gue ngejar deadline itu, sekitar 3 harian gue fokus bikin video. Jadinya Macbook Pro-nya nggak kesentuh sama sekali. Nah, pas hari ketiga setelah kerjaan gue selesai, gue mau pake Macbook Pro-nya nih. Buat belajar coding lagi di Unity. Dan ternyata udah nggak bisa nyala sama sekali. Semua tombol gue pencet, gue cas sampai hampir 6 jam, tetap nggak nyala. Pastinya gue nggak nyerah ya. Gue coba buka forum, dan ternyata beberapa memang mengalami nasib yang sama. Kayak gue. Baterai Macbook-nya habis terus matot. Ada yang bilang solusinya sih dicabut-pasang-cabut-pasang casnya beberapa kali sampai nyala. Tapi di kasus gue, ini nggak nyala sama sekali. Akhirnya gue nyerah. No! God! Please! No! No! Tapi untungnya, setelah gue cek garansinya, ternyata Macbook Pro gue masih garansi sampai Maret 2024. Dan langsung aja, gue coba Google cari tahu di mana MitraCare di Surabaya. Nah, setelah gue ketemu, langsung gue buru-buru ke MitraCare. Sampai sana, langsung dikasih tahu, yes, Macbook Pro gue masih garansi. Jadi mereka bakal langsung tahu kok. Begitu lihat serial number-nya, mereka langsung tahu garansinya masih ada apa nggak. Kalian nggak perlu bawa nota apapun. Meskipun Macbook Pro gue ini adalah Macbook Pro CPO, bukan iBox atau Digimap ya, tapi masih bisa claim garansi di MitraCare. Cuman gue dijelasin ya sama orangnya MitraCare, satu tahun garansi itu untuk hardware-nya. Kalau misalnya software-nya ada apa-apa, kita harus bayar 300 ribu. Ini orangnya MitraCare sendiri ya, yang bilang, nggak tahu bener atau nggak, mungkin kalian bisa komen di bawah. Oke, jadi Macbook gue masuk servis tanggal 18 Desember. Seperti yang gue liatin ini ya, mereka bilang bakal dicek dulu permasalahannya itu apa. Kemudian setelah nunggu beberapa hari, kayaknya 2-3 hari deh. Karena pas itu ada weekend, jadi tanggal 22-nya, gue udah dapet WA dari MitraCare. Kalau Macbook Pro gue itu udah selesai diperbaiki, dan udah bisa nyala kembali. Oh my God! Rasanya lega banget. Karena jujur harganya itu nggak murah ya, meskipun ini Macbook-nya itu hadiah. Dan langsung deh, gue meluncur ke MitraCare. Karena kebetulan nggak jauh dari tempat gue. Akhirnya begitu sampai sana, nunggu nggak lama, akhirnya Macbook-nya udah gue terima. Dan nyala lagi kayak baru, udah diinstalin MacOS Sonoma yang terbaru. Nah, kalau gue cek dari diagnosanya, ternyata logic board-nya ini kena. Jujur, waktu ngeliat diagnosanya, gue nggak habis pikir sih. Karena selama ini barang elektronik yang gue punya, semuanya itu pernah baterainya sampai habis nol ya. Tapi semuanya itu nggak apa-apa. Tinggal di charge, semuanya pasti balik normal lagi. Nggak ada yang sampai rusak motherboard-nya. Menurut gue ini agak parah sih, mengingat barang sekelas Apple ya, yang canggih banget. Menurut gue ini terlalu fragile. Cuman gue nggak tahu lagi ya, kalau ada faktor lain. Kayak waktu mati itu, OS yang gue pakai, masih pakai OS Sonoma yang beta. Karena gue ngikutin beta program. Terus, waktu gue slip terakhir itu, kayaknya masih buka aplikasi Unity. Nggak tahu, mungkin itu yang bikin logic board-nya sampai mati. Tapi yang jelas, buat barang sekelas Apple, gue ngerasa ini sedikit aneh aja. Oh iya, gue mau sharing sedikit aja sih. Ada beberapa hal, yang menurut gue cukup annoying, di MacBook M series ini. Salah satunya, begitu kita buka, itu dia langsung nyala. Padahal di MacBook-Macbook gue yang sebelumnya, nggak kayak gini. Nyalanya itu pakai tombol power biasa. Nah, ini jujur agak mengganggu buat gue, karena misalnya pas gue udah matiin nih ya, tapi gue mau ngecek lagi nih, MacBook gue itu udah mati beneran, apa belum? Jadi gue buka, itu malah nyala. Jadi ganggu banget. Akhirnya gue harus shutdown lagi. Cukup annoying menurut gue. Tapi ini menurut gue aja ya, karena beberapa orang ada yang suka dengan fiturnya. Nah, kalau kalian gimana, mungkin bisa komen ya. Dan selain itu, gue salut banget sama Mitra Care. Servisnya top banget. Karena buat ganti logic board, itu termasuk cepat banget. Padahal setahu gue, logic board-nya itu harus dikirim dari luar kota, atau mungkin dari luar negeri. Terus garansi MacBook gue itu juga nggak hangus. Masih tetap sampai Maret 2024. Mantep banget. Dan buat kalian, jangan ragu sih kalau mau beli MacBook yang CPO. Karena kalau gue lihat, harganya itu bedanya lumayan banget. Bisa sampai 2 jutaan. Mending duitnya kalian buat beli HP aja, misalnya. Dan buat Apple nih, please lah masa laptop harga 18 juta. Logic board-nya rusak, karena baterai habis doang. Karena dari pengalaman gue puluhan tahun pakai barang elektronik, yang baterainya habis, semuanya pasti bisa di-charge lagi. Bener nggak sih? Coba kalian tulis ya pengalaman kalian di komen ya. Oh iya, satu lagi info dari Mitra Care-nya. Kalian bisa perpanjang garansi kalian nambah 1 tahun lagi, kalian tinggal bayar 2 atau 3 juta aja. Langsung dapet extended warranty 1 tahun. Menurut gue kalau dihitung-hitung, kalau misalnya logic board kalian rusak, ini kalian masih untung, karena harga logic board-nya MacBook Pro itu 8 juta. Sedangkan kalian perpanjang garansinya itu cuma 2-3 juta. Oke, jadi pesan terakhir buat kalian, jangan sampai MacBook kalian baterainya habis ya. Hati-hati. Kayak gue sekarang, pasti tiap hari laptop gue, gue nyalain, dan gue perhatiin baterainya. Jangan sampai habis. Oke, kayaknya videonya sampai segini aja. Semoga video ini bisa membantu kalian ya. By the way, kalau kalian mau beli MacBook CPU aman bergaransi, gue taruh link-nya di deskripsi. Tentunya udah gue pilihin yang paling murah. Jangan lupa di-like dan di-subscribe. Divini, pamit dulu. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax